Selamat siang Tribunersa Pada siang ini kami tengah berada di Salah satu korban terkaman macan kumang Yang terjadi pada hari Rabu kemarin Di Gunung Karumbi Tepatnya di Desa Tegal Manggung Sematan Cemanggung, Kabupaten Sumedang Pria yang di depan saya ini Atau yang bernama Udes Salah satu dari tiga petani yang menjadi korban Terkaman macan Kang, Kang Udes Gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Pak, agak mendingan Pak Pak boleh tahu lukanya pada bagian apa saja? Ini kritis mata Yang ini di belakang, di kepala Kalau di bagian mata itu Luka kena cakar? Kena cakar Pak Kalau pada bagian kepala? Ini benturan abatul Pak Kang, bisa diceritakan awal kejadiannya seperti apa? Ya awalnya sih saya lagi di kebun Alpukat Pak Nah kejadian itu Tiba-tiba ada serangan macan Kepada saya Nah itu Pas serangan macan itu Saya Ber Bantai sama macan Saya Bergeletak Kenapa itu Terus Kedua kalinya macan menyerang lagi Kepada saya Ya saya Itu bisa mungkin Sebuah tenaga saya Macan itu Dilemparin Ya Alhamdulillah itu Masih ada Datang Teman saya Yang Ya saya itu Berduel sama macan Berdua Sama macan Nah macan itu Masih cukup kuat Tenaganya Nah kemudian itu Saya udah Agak Itu tenaga saya udah Agak lemas Agak lemas Lalu lah datang itu Namanya Pak Dedin Yang Pak yang dikumpul Yang berketa Yang berdekatan Teman saya Yang lalu min saya Terus itu Pak Dedin juga Yang kena Ginggitan macan Ya sebisa Mungkin itu Macan itu Di Menggelamkan Kedalam Air Nah Kan Ya kan kan Menjadi orang yang Pertama Di terkamacan Itu Perasaan akan Gimana Pak Udah Pasrah Atau gimana Ya awalnya Saya juga Panik Pak namanya Juga Menusia Ya saya Daripada Saya Yang Forman duluan Ya saya Bisa Melawan Macan itu Kalau Sebelumnya Kan Sebelum menerkam Akang Itu Macan Itu Terlihat Monar mandir Di area Kebun Atau gimana Enggak Saya juga Gak tahu Ada macan itu Kenapa Saya itu Ya Habis Saya Kirahat Saya juga Gak tahu Tiba-tiba Macan itu Yang nyerah Kang Akang Hampir tiap hari Beraktifitas Di hutan Udah berapa lama Saya Kurang lebih 8 bulanan Sebelumnya Pernah Melihat ada Macan Bagaimana Enggak Enggak Cuman yang Kejadian itu Aja Kang Setelah kejadian Kang Akang Ngalami Trauma Kang Ya Trauma Pak Namanya Juga Dua Sama Macan Jadi Pas Saya Pas Macan Nyerang Dua Saya Kan Terutamanya Gak Gak tahu Ada Macan Di situ Ya Trauma Juga Kalau Sekarang Kalau Lihat Kucing Atau Hewan Yang Lain Atau Lihat Anjing Kang Suka Terbayang Gak Terbayang Terbayang Pas Terbayangnya Itu Pas Menyerangnya Saya Jadi Saya juga Enggak Enggak Apa Jadi Enggak tahu Ada Macan Di situ Jadi Saya juga Enggak Pikiran Tiba-tiba Macan Yang Nyerang Saya juga Trauma Malah Yang Mudah Mudahan Jangan Sampai Terulang Lagi Yang Selain Luka Pada Bagian Wajah Lupa Apa Saja Di Tangan Di Tangan Tidak Ada Di Tangan Terus Ini Di Dada Cuman Di Dada Ya Agak Gak Separa Sama Yang Di Tinggir Mata Kemarin Hasil Pemeriksaan Di Rupa Sakit Jangan Soal Mata Gimana Hasilnya Kalau Salam Mata Alhamdulillah Enggak Jadi Gak Apa Cuman Ini Yang Yang Sobek Sobek Yang Kena Sakaram Mata Dijait Juga Kan Bagaimana Jait Tetap Berapa Jaitan Kalau Yang Ini Yang Ini Delapan Delapan Yang Dekat Halif Ini Yang Sebagian Yang Ada Yang Empat Ada Yang Dua Juga Ada Yang Paling Dalam Ini Yang Di Kepala Berapa Jaitan Yang Di Kepala Ada Delapan Yang Di Kepalakan Dua Titik Yang Dijait Kang Setelah Kejadian Ini Kang Kapok Kang Beraktifitas Di Utara Yang Kapok Itu Jika Kebeneran Kan Ya Namanya Juga Itu Kan Melawan Ewang Buat Jangan Sampai Ulang Lagi Siap Aturun Kang Udes Selamat 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 Selamat